Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya, Antika Hualo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pada tahun 2011, seorang wanita yang bernama Angela Tyler Egbert, saat itu dia berusia 30 tahun. Dia adalah wanita single dan tinggal bersama dengan keluarga besarnya di pedalaman yang bernama Nasawara, tepatnya di negara Nigeria. Karena usia Angela yang sudah matang, orang tuanya mendesaknya untuk segera menikah, seperti saudara dan sepupu-sepupunya. Tetapi masalahnya Angela belum mendapatkan laki-laki yang cocok untuk dia jadikan suami, bahkan saat itu Angela belum memiliki pacar. Saat teman kerjanya yang bernama Veronica menikah, tekanan dari ibunya pun terasa sangat berat dan Angela merasa sangat tidak nyaman tinggal bersama dengan mereka. Maka dia putuskan untuk pindah dari desa itu dan memilih tinggal di sebuah kota yang bernama Lafia. Di sana Angela tinggal sendirian dan membuka sebuah usaha sebagai penjual buah jeruk dengan modal yang dikasih oleh ayahnya. Pada bulan Februari di tahun 2011, Angela melakukan perjalanan dari kota Lafia ke kota tetangga untuk melihat buah jeruk yang akan dia jual. Pada saat perjalanan pulang, dia naik angkutan umum dan sopir itu meminta bayaran sebesar 2.600 nairah atau sekitar 80.000 rupiah. Angela saat itu hanya memiliki uang sebesar 2.000 nairah dan kebetulan di mobil angkut itu ada penumpang lain yang mengatakan kepada Angela jika dia akan mencukupi uangnya untuk membayar sopir angkut tersebut. Angela dan pria yang menolongnya itu mulai ngobrol dan ternyata pria itu bernama Joseph. Dari situ mereka saling kenal dan akhirnya bertukar nomor telepon. Joseph mengatakan jika dia berasal dari wilayah Taraba dan baru pindah ke kota Lafia untuk memulai kehidupan yang baru. Joseph juga mengatakan jika dulunya dia adalah seorang pengacara, Sedang Angela mengatakan jika dia adalah seorang pengusaha yang berasal dari kota Benue. Angela disana menawarkan kepada Joseph untuk menunjukkan tempat-tempat di sekitar kota Lafia. Akhirnya mereka setelah pertemuan hari itu mereka sering berjalan keluar dan dari sana mereka semakin dekat. Akhirnya Angela jatuh cinta dan merasakan jika Joseph adalah lelaki yang selama ini dia nanti. Namun Angela tidak memiliki keberanian untuk mengatakan perasannya kepada Joseph. Tujuh bulan setelah pertemuannya di angkot itu, Angela sudah dinyatakan berbadan dua. Karena Angela telah hamil, Joseph meminta tangan Angela untuk dia segera nikahi. Dan Angela pun sangat bahagia karena Joseph ternyata adalah pria yang bertanggung jawab. Angela membawa pulang Joseph ke kampung halamannya untuk dia kenalkan ke keluarga dan akhirnya mereka melangsungkan pernikahan. Acara itu pun berlangsung sangat meriah di kampung halaman Angela dan Joseph juga disambut dengan baik oleh keluarga Angela maka mereka sangat bahagia. Karena akhirnya Angela menikah di usianya yang ke-30 tahun. Joseph kali itu datang ke rumah keluarga Angela dengan ditemani dua orang saksi yang akan menemaninya di acara pernikahan. Namun karena saat itu Angela hamil duluan, keluarga Angela tidak menerima mahar. Keluarga Angela meminta kepada Joseph setelah anaknya lahir nanti, mereka menyuruhnya untuk kembali ke sana dan mereka akan menerima mahar tersebut. Angela dan Joseph setelah pesta pernikahan, mereka kembali pulang ke kota Lavia dan akhirnya mereka tinggal bersama. Setelah sembilan bulan Angela mengandung, akhirnya dia melahirkan seorang bayi laki-laki yang mereka beri nama Joseph Junior. Setelah anaknya lahir, Joseph dan Angela datang lagi ke kampung halaman untuk menemui orang tua Angela. Namun kali ini, dua teman Joseph yang menjadi saksi di pesta pernikahan itu, mereka tidak dapat hadir. Menurut pengakuan Joseph, dia hidup sebatang kara karena keluarganya telah meninggal semua. Dia hanya memiliki beberapa kerabat keluarga yang masih tinggal di kota kelahirannya. Maka di saat pesta pernikahan, tidak ada keluarga atau sanak keluarganya yang datang untuk menghadiri pesta tersebut. Kehidupan keluarga Angela terbilang sangat harmonis dan bahagia, namun Angela pernah mengatakan jika suaminya itu tidak seperti lelaki pada normalnya. Joseph adalah tipe pria yang sangat pendiam, di mana Joseph hanya akan berkata sesuatu jika Angela mengajaknya bicara atau saat dia bertanya sesuatu. Angela juga sempat menanyakan kepada Joseph kenapa dia tidak mau bicara kepadanya. Joseph mengatakan jika dia sering memikirkan keluarganya di desa yang telah meninggal akibat pembantaian yang terjadi di sana. Dan itu membuatnya sangat sedih juga trauma. Angela akhirnya tidak berani menanyakan lebih lanjut karena takut menyinggung perasaan Joseph. Menurut Angela, Joseph hari-harinya seperti orang yang kebingungan atau tidak memiliki keceriaan. Dia selalu sedih, murung, dan juga selalu mengatakan tentang kematian. Seperti kapan dia akan menyusul keluarganya dan kapan mereka bisa berkumpul kembali. Maka Angela pun membiarkan Joseph untuk melakukan apa yang membuatnya tenang. Pada saat anak Angela berusia 4 tahun, Angela berniat untuk memasukkannya ke sekolah dan juga ke tempat beribadah. Namun Joseph mengatakan agar tidak membawa Joseph Junior ke sekolah atau memasukkannya ke gereja. Awalnya Angela sedikit bingung kenapa suaminya melarang anaknya untuk pergi ke sekolah atau gereja padahal dia mampu untuk membiayanya dan juga keluarga itu terbilang religius. Joseph mengatakan jika dia berniat akan pindah ke kota lain yang lebih besar dan di sana nanti dia akan memasukkan anaknya itu ke sekolah yang lebih baik. Angela pikir suaminya memiliki rencana yang lebih baik maka dia pun mengurungkan niatnya untuk menyekolahkan Joseph Junior. Tidak lama setelah itu Joseph mengatakan jika dia bermimpi dirinya dan anaknya Joseph Junior mereka meninggal bersamaan. Namun Angela mengatakan jika mimpi meninggal maka itu berarti jika mereka akan memiliki umur yang panjang. Angela tidak pernah memiliki firasat apapun dan dia masih menganggap jika semua masih dalam keadaan normal. Angela setelah menikah dengan Joseph dia masih memiliki pertanyaan besar dalam hatinya namun dia tidak berani menanyakan kepada suaminya. Karena setelah acara pernikahan dia tidak pernah melihat sahabat Joseph yang datang bersamanya di pesta pernikahan itu. Teman Joseph itu adalah sepasang suami istri namun Angela tidak pernah tahu di mana alamat orang itu dan kalau mereka ini adalah sahabat Joseph kenapa di saat dia melahirkan anaknya Joseph Junior mereka berdua tidak hadir di sana. Suaminya juga tidak pernah mengundang pasangan itu lagi ke rumahnya dan juga Joseph tidak pernah memiliki teman yang dia ajak pulang ke rumah atau dia mengajak Angela untuk berkunjung dan bertemu dengan teman-teman lainnya. Joseph hanya memiliki kenalan di area itu namun dia juga tidak pernah mengajak mereka pulang atau dia berjalan dengan mereka. Akhirnya pada bulan Maret di tahun 2017 Angela akan mengetahui apa yang selama ini terjadi pada hidupnya dan dia akan mendapat jawaban atas apa yang dia pertanyakan selama ini. Pada bulan Maret itu Angela berpikir jika anaknya sudah besar dan dia akan memperbesar toko buahnya untuk mendapat keuntungan lebih. Angela mendatangi pemilik sebuah plaza yang bernama Al-Haji Usman yang dimana dia memiliki toko kosong untuk disewakan dan Angela ingin menyewa salah satu toko tersebut. Namun Usman hanya akan menyewakan toko itu jika Angela memiliki suami atau orang laki-laki yang bertanggung jawab. Usman mengatakan jika dia tidak akan melakukan bisnis dengan seorang wanita. Usman juga akan melakukan pengecekan background kepada orang-orang yang akan menyewa tokonya. Maka Usman meminta kepada Angela untuk menyiapkan akte pernikahan dan menyuruh suaminya untuk datang ke kantornya. Angela meminta kepada suaminya untuk datang menemui Usman dengan membawa akte pernikahan mereka. Usman menemui Angela lagi dan mengatakan jika suaminya tidak datang hari itu maka toko kosong yang ada di plaza akan dia sewakan kepada orang lain. Angela mengatakan jika suaminya sangat sibuk setiap hari dan kemungkinan besar dia tidak memiliki waktu luang untuk datang menemuinya. Maka Usman mengatakan jika dialah yang akan mendatangi rumah Angela untuk bertemu dengan Joseph untuk memastikan jika Angela adalah orang yang memiliki kondisi untuk menyewa tokoh miliknya. Angela pun memberikan alamat rumahnya kepada Usman dan Angela hari itu menunggu Usman di rumahnya. Hari itu Usman ditemani oleh seorang temannya yang bernama Takbah dan mereka bergegas menemui suami Angela. Takbah tidak tahu kemana Usman akan pergi karena biasanya dianya akan ikut begitu saja dalam perjalanan bisnis Usman. Setelah sampai di rumah Joseph Usman mengetuk pintu dan Angela membukakan pintu tersebut. Angela tahu jika tamu hari itu adalah Usman namun Angela lupa belum mengatakan kepada suaminya jika akan ada tamu di rumah itu. Angela setelah membukakan pintu kepada Usman dia langsung lari ke kamar untuk memanggil Joseph dan mengatakan jika di ruang tamu ada Usman yang ingin mengecek akte pernikahan mereka. Joseph pun keluar dari kamar untuk menemui Usman dan mereka mengobrol di sana. Takbah saat itu berada di luar sambil menghisap rokok dan setelah rokoknya habis dia pun masuk ke ruang tamu. Ketika Takbah melihat Joseph sedang mengobrol dengan Usman Takbah tercengang dengan wajah Joseph di sana karena Takbah sepertinya mengenal Joseph namun dia tidak begitu yakin jika Joseph itu adalah pria yang dia kenal sejak kecil. Karena Joseph sahabatnya itu telah meninggal pada tahun 2005 silam. akibat kecelakaan dari sepeda motor. Bahkan dialah yang mengatakan Joseph hingga ke liang lahat. Takbah sangat bingung melihat Joseph yang memiliki kemiripan dengan pria yang dia kenal sejak kecil di kampung halamannya. Joseph masih ngobrol dengan Usman dan dia tidak begitu memperhatikan Takbah karena Takbah saat itu masih di luar rumah. Namun ketika Takbah mendekatinya dan mengajaknya bersalaman Joseph langsung panik seketika. Joseph memandang Takbah dengan gemetar dan dia baru menyadari jika sesuatu baru saja terjadi. Takbah kini semakin yakin jika Joseph ini adalah Joseph teman masa kecilnya di kampung halaman yang telah meninggal dunia. Takbah bertanya kepada Joseph apakah kamu Joseph sahabat saya? Bagaimana kamu ada di sini dan kapan kamu hidup kembali? Joseph tidak menjawab sepatah kata pun dan dia langsung meninggalkan ruang tamu itu. Angela menanyakan kepada Takbah bagaimana dia bisa mengenal suaminya. Takbah masih tercengang melihat apa yang ada di depan matanya dan Takbah mengatakan kepada Angela jika dia mengenal Joseph namun yang dia tahu jika Joseph telah meninggal dunia. Di ruang tamu itu suasananya sedikit membingungkan bagi Angela dan Usman karena mereka kurang faham apa yang dimaksud oleh Takbah jika Joseph telah meninggal dunia. Takbah menjelaskan jika dia mengenal baik Joseph bahkan Joseph telah menjalin hubungan dengan saudara perempuannya dan mereka gagal untuk menikah. Angela tidak percaya dengan pernyataan Takbah karena dia telah menikah dengan suaminya itu selama enam tahun. Bahkan mereka telah dikaruniai satu orang anak. Angela mengatakan kepada Takbah jika kemungkinan dia salah orang dan dia akan meminta kepada suaminya untuk menjelaskan semua pernyataannya itu. Angela pun lari mencari suaminya ke kamar untuk menanyakan tentang apa yang terjadi di masa lalunya. Namun ketika Angela membuka pintu kamar suaminya sudah tidak ada di sana. Angela memanggil suaminya hingga ke area rumah sekitar namun dia tidak menemukan Joseph dan anehnya Angela juga tidak menemukan anak laki-lakinya yaitu Joseph Junior yang saat itu berusia lima tahun. Angela langsung menangis histeris ketika suaminya dan anaknya telah pergi dan Takbah juga Usman berusaha menenangkan Angela di sana. Warga sekitar mulai datang dan gaduh untuk mencari tahu apa yang terjadi di rumah Angela. Takbah menjelaskan kepada mereka jika dia mengenal Joseph dan pada tahun 2005 silam Joseph telah meninggal dunia. Keluarga Joseph juga telah meninggal karena pembantaian yang ada di kampung itu dan keluarga Joseph meninggal setelah Joseph meninggal. Joseph pernah menjalin hubungan dengan saudara Takbah bahkan mereka telah merencanakan akan segera menikah namun akhirnya saudara perempuan Takbah meninggal karena saat itu dia sedang menderita kanker. Takbah adalah sahabat kecil Joseph dan Takbah sangat tahu siapa Joseph di kampung halamannya. Dialah yang mengantarkan jasad Joseph hingga ke pemakaman bahkan dia memiliki foto di saat acara pemakaman Joseph. Angela mengatakan kepada mereka jika pernikahannya dengan Joseph bukanlah hayalan belaka atau halusinasinya saja. Karena keluarganya pun tahu tetangga sekitar pun juga tahu jika Angela telah menikah dan juga memiliki anak. Bahkan Angela juga mengatakan jika dia pernah tiga kali mengalami keguguran dan semuanya itu dia juga dirawat di rumah sakit. Angela masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi jika suami dan anaknya kini pergi entah kemana. Setelah hari itu Angela tidak tinggal di rumah itu lagi dan dia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Di sana Angela menceritakan kepada keluarganya jika suaminya dan anaknya yang berusia lima tahun itu hilang secara misteri. Keluarga Angela menyarankan untuk dia tidak kembali ke kota Lafia namun menyuruhnya untuk tinggal di area itu dan membuka usaha baru sebagai penjual makanan. Setelah kejadian itu banyak orang dari luar area bahkan dari luar negeri untuk mendatangi Angela dan ingin mendengarkan ceritanya langsung bagaimana dia bisa menikah dengan hantu. Setelah suaminya tidak kembali Angela baru mengingat jika setiap hari dia berangkat kerja pada pukul 7 pagi dan Joseph dia akan berangkat pada pukul 8 pagi. Namun ketika Angela pulang dari tempat kerjanya suaminya itu sudah berada di rumah. Dan setelah suaminya hilang Angela baru menyadari jika kemungkinan besar suaminya selama ini tidak pernah keluar dari rumah. Angela juga tidak pernah mendengar cerita dari suaminya tentang tempat kerja di mana dia kerja atau bagaimana dia bekerja. Jadi selama bertahun-tahun Angela tidak pernah mengetahui apa sebenarnya pekerjaan suaminya. Angela hanya mengetahui informasi jika Joseph dulunya adalah seorang pengacara. Namun menurut Angela Joseph selalu memberikan uang yang cukup untuk kebutuhan keluarga mereka. Maka Angela pun merasa jika tidak ada yang perlu atau yang harus dipertanyakan tentang pekerjaan suaminya. Setelah hari itu Angela pun dirudung kesedihan atas hilangnya suami dan anak tercintanya. Sekian cerita misteri hari ini jangan lupa tinggalkan like dan komen jika Anda tidak keberatan klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian saya berjumpa di kasus berikutnya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.